Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama Menteri Pendagangan Zulkifli Hasan meninjau harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru di Pasar Senen, Jakarta Pusat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau Pada Kamis 30 November 2023 Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Senen, Jakarta Pusat Kedatangan Menteri Perdagangan ke pasar tersebut untuk meninjau harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru Di Pasar Senen, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyapa dan berdialog dengan sejumlah pedagang Pada kegiatan ini, Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru Pantauan ke pasar di berbagai daerah akan dilakukan agar perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan baik Jelang Natal ini kita betul-betul ya terus tiap hari kemarin ke gerisi terus juga ngecek kemana Bogor kemarin ya ngecek karena ini Natal penting jadi menjamin kesediaan bahan pokok, harga terjangkau itu yang utama bagi kita agar Natal ini bisa terlangsung dengan baik masyarakat bisa mendapat apa namanya bahan pokok, bersedia banyak dan harganya juga terjangkau pada kegiatan ini Menteri Perdagangan didampingi PLT Sekretaris Jenderal Kemendak Suhanto dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Ishi Karim Menteri Perdagangan meninjau barang kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru di Pasar Senen Jakarta dan berikut harga bahan pokok di Pasar Senen Jakarta Pemirsa Tetapua bersama kami Presisi Utama akan segera kembali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!